Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers Selamat datang di channel kalian harus tau Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas Oke langsung saja kita ke informasinya Kamu pasti setidaknya sudah pernah sekali mendengar tentang Segitiga Bermuda Segitiga ini terbentuk di antara Kepulauan Bermuda, Miami, Florida dan Sanjuan, Puerto Rico Segitiga Bermuda terkenal dengan berbagai cerita misteri menghilangnya banyak kendaraan yang melintas melewatinya Selama bertahun-tahun, orang-orang berasumsi mengenai penyebab misteri tersebut Ada yang menyangkut pautkan dengan kejadian supranatural, religius, ekstraterestrial dan masih banyak lagi Setelah merenggut nyawa lebih dari seribu jiwa hanya dalam satu abad terakhir ini Misteri Segitiga Bermuda akhirnya terpecahkan Apa penyebab sebenarnya? Penyebab utama dari kehancuran dan menghilangnya banyak kendaraan di Segitiga Bermuda ternyata adalah Killer Clones Bersamaan dengan 2016 yang diwarnai kemunculan Killer Clones badut-badut pembunuh Ditemukan juga Killer Clones awan-awan pembunuh Itulah yang dipercaya kebanyakan ilmuwan telah menenggelamkan dan menghancurkan banyak kapal serta pesawat di daerah misterius tersebut Para peneliti menyebutkan bahwa Killer Clones yang berbentuk heksagonal itu dapat berkumpul dan membentuk Segitiga Besar Bermuda itu Selain berpenampilan mengerikan, kekuatan Killer Clones juga sangat mengerikan Fenomena Killer Clones dapat menyebabkan angin mematikan berkecepatan 273,6 km atau jam yang mereka deskripsikan sebagai bom udara Mereka percaya bahwa ledakan-ledakan brutal udara tersebutlah yang mampu membalik kapal dan bahkan menenggelamkan pesawat ke dalam laut Laporan menyebutkan bahwa awan-awan raksasa ini seringkali muncul di atas ujung barat Segitiga Bermuda dan terbentuk sepanjang 32 hingga 89 km Secara rata-rata, penampilan awan-awan tersebut sangat mengerikan Anehnya awan-awan tersebut membentuk garis yang nyaris lurus sempurna Sehingga menyerupai bentuk segitiga meteorologi spesialisasi satelit dari Colorado State University Dr. Steph Miller mengatakan bahwa kita biasanya gak pernah melihat awan membentuk sebuah garis yang benar-benar lurus Bentuk kumpulan awan biasanya tersebar secara acak gak beraturan Dengan menggunakan satelit radar untuk mengukur apa yang sebenarnya terjadi di bawah awan tersebut Ternyata mereka menemukan bahwa kekuatan angin lautan di sana adalah hampir sebesar 274 km atau jam Sebagai perbandingan, itulah kecepatan angin yang serupa dengan badai Katrina Angin tersebut sangat kuat hingga mampu membuat tombak setinggi 14 meter di lautan Segitiga Bermuda Membuat bom-bomu darah tersebut bisa langsung menghancurkan bersama dengan hantaman nombak Itulah misteri Segitiga Bermuda yang kini telah terpecahkan Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton